Bagaimana rasanya Umi bisa ceramah di acara pakluari? Bagaimana rasanya Umi bisa ceramah? Saatnya, ya kalau diberikan usia kan umumnya kadang dimanapun gitu. Cuma kan saat di sini kan berarti memberikan, bukan kita, tapi memberikannya lebih pada memberikan semangat. Semangat buat orang beri ini. Jadi kita gak harus memberikan sesuatu yang buat mereka sedih, tapi memberikan semangat. Hikmah yang luar biasa. Ini pengen asal kepala kumpulan Risa Merka dan Bibi sendiri sejak apa? Kalau saya gak kenal pribadinya, mereka berdua ya, rumah rumah rumah. Cuma pernah bertemu beberapa kali dengan rumah, dengan Malaysia gitu. Tapi gak kenal pribadinya. Cuma emat begitu bertemu aja karena ngeliat anaknya satu, ngeliat apa, humble. Saya pikir ini anak memang orang baik. Insya Allah kalau orang baik akan dikelilingi dengan orang-orang yang baik. saya tidak mau masuk ke ranah yang bukan. Biar keluarganya adalah. Mungkin secara hukum islamnya seperti apa? Saya rukum Islamnya kalau sudah dimakamkan, dipindahkan itu. Bagaimana perpisahan ini berjumpa dengan baik, perpisahannya pun dengan baik-baik. Maka lebih memberikan support ke lapangan hati. Kalau pisahnya ridho, Allah akan kasih berkah, Allah hadirkan berkah. Berkah itu bisa kita rasakan sendiri. Kita hadir di sini, di kelilingin orang-orang baik, berarti Allah kasih ridho, Allah kasih berkah. Banyak akhirnya Allah dapatkan orang-orang baik di sekitar. Itu sebuah peberkah. Maka supportnya untuk mereka bahwa fokusnya saat ini hanya harta. Yaitu anak yang ditinggalkan supaya jadi anak yang sangat selesai. Kalau nanti menanggap kesempatan, tidak dilihat. Tadi sempat ke atas, sempat nidoani, sempat ngegendong. Hanya bisa doain anak-anak, bagi anak semua yang doa bisa memberikan makhluk takut. Mas Andi mendanggap kesempatan. Mendanggap itu sedikit, bukan hanya di sini, menghadangkan kekuatan. Ada yang takut di belakang, tapi ada yang takut di belakang, tapi ada yang takut di belakang. Asyidilah, jangan lupa. Kita nyawa saja. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.